bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nini semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya menjadi berkah bunda nini disini juga sehat amin ya robbal alamin alhamdulillah wa'ala'ali sayyidina muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad teman-temanku berjumpa kembali dengan bunda nini aktivitas kita mulai kembali teman-teman hari ini mau memasak lagi yaitu mau memasak apa ya nah di hadapan bunda sudah ada bumbu dan ada bahan-bahannya hari ini mau masak yang enak-enak-enak ya teman-teman ikuti terus ikuti terus keseruannya ya disini ada pareh satu buah yang sudah bunda buang isinya ya dan ada kembang tahu dan ada daging sapi secukupnya aja teman-teman bumbunya dua siung bawang putih ada empat siung bawang merah tiga cabai rawit nanti kita tambah penyedap rasa dan gula pasir ikuti keseruannya bunda ya jangan di sekip-sekip teman-teman supaya tidak penasaran dan tahu bagaimana masak pareh yang tidak pahit ya teman-teman gue ya ikuti keseruannya bunda ya yuk kita mulai kita singkirkan ini dulu kita potong-potong dulu kita potong-potong dulu ya supaya tidak kait ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim oke setelah dipotong-potong diremas dengan ayam 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 oke 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 kita selamat menikmati selesai dipotong kita remas-remas kita remas-remas masukkan ikuti terus ya teman-teman ya kasih garam kita remas-remas jangan lupa tangan bersih ya oke remas terus kalau sudah ada airnya kita cuci kita tiriskan ya teman-teman kita potong-potong bawang putih dan cabai potong-potong biar baru potong terus gimana masakannya begini nanti aja cabainya ya yuk kita mulai teman-teman kita nyalakan apinya bismillah tunggu panas sebentar panas kita masukkan minyak kita tumis bawang merah dan bawang putih matah matah saya semua selamat menikmati 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 mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati